Seminar pelurusan sejarah yang digelar sejumlah aktivis di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Menteng Jakarta Pusat, Minggu Malam akhirnya diserbu oleh mahasiswa. Ratusan orang yang mengaku warga di sekitar lingkungan LBH menuding kegiatan yang dilakukan hanya untuk menumbuhkan kembali faham komunis. Ratusan orang ini Minggu Malam mendatangi Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI di Jalan Mendut, Menteng Jakarta Pusat. Sambil meneriakan biar-biar penolakan terhadap kegiatan yang digelar di dalam YLBHI, mahasiswa mengaku warga sekitar memaksa masuk ke dalam gedung yang sudah dijaga ketat polisi. Emosi masam semakin memuncak hingga nyaris mendobrak pagar lantaran aksi mereka tak juga ditanggapi penyelenggara di dalam gedung. Aksi ini merupakan bentuk protes atas kegiatan di YLBHI yang dituding menumbuhkan kembali faham komunis yang telah dilarang negara. Kepolisian pun berusaha meredam emosi masa. Dianggapnya terlarang, itu sudah pasti kita hentikan dari kemarin. Tapi dari tadi pagi kegiatan tersebut hanya kumpul-kumpul yang bersifat seni. Namun unjuk rasa akhirnya berujung bentrok antara masa dengan polisi. Tak mau situasi semakin memanas, pasukan huru-hara yang disinggalkan di lokasi akhirnya memubarkan masa. Polisi pun mengurangkan merem air untuk memubarkan masa. Setelah beberapa menit bentrokan pecah, masa yang kalah jumlah dengan polisi, air berhasil dipukul mundur menjauh dari gedung YLBHI. Sejumlah orang yang juga terlibat bentrokan diciduk polisi. Beberapa orang ditangkap di jalan, sejumlah orang lainnya diamankan saat bersembunyi. Kapolda Metro Jaya Erjen Idam Aziz yang datang ke lokasi mengatakan, sejumlah provokator ditangkap dalam bentrokan tersebut. Ada kurang lebih 4-5 orang ya. Beberapa provokatornya yang memang kita sudah ikuti dari awal, sudah kita tangkap. Dan saya akan proses mereka sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kapolda menegaskan, para pelaku bentrokan yang ditangkap akan diproses secara hukum dan dijerat pasal 170 KUHP tentang perusahaan. Dari Jakarta, Sulaiman RTV